Selamat datang di channelnya Dapur NK Hari ini kita akan membuat ide jualan seribuan Bisa dijual di kantin sekolahan Untuk snack nanti saat Ramadan Ataupun untuk snack di rumah Sangat enak banget Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Assalamualaikum Pusat gorengan dan ide jualan Jadi Dapur NK Bantu like, komen, dan juga subscribe Semoga rezeki anda melimpah dan sehat selalu Terima kasih Jadi pertama sekali Ini akan saya haluskan dulu si bumbunya Saya pakai 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan juga 1 sendok makan merica Ini akan saya haluskan Bisa anda blender Bisa anda ulek terlebih dahulu Jadi untuk pertama Saya ini masukkan bumbu yang sudah kita blender Ke baskom begini Kalau sudah seperti ini Ini saya mau kasih sayur-sayuran teman-teman Yang pertama saya pakai wortel Wortelnya 1 buah Ini saya potong kecil-kecil banget Seperti ini Setelah saya serut saya potong-potong lagi Lalu saya masukkan jagung 1 buah Saya masukkan juga seperti ini Lalu saya masukkan si daun bawang 3 batang Nah seperti ini Kita aduk dulu teman-teman Nah Kalau sudah seperti ini Kita masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya Nah kita aduk rata seperti ini Oke Saya masukkan tepung terigunya ini Saya pakai 75 gram Tujuannya adalah untuk mengikat si sayur-sayur tadi Nah seperti ini Nah seperti ini Dan juga saya pakai 1 butir telur Nah masuk langsung begini Nah kita aduk rata dulu Jadi cuma nyemplung-nyemplungin aja Anda ingin cipin dulu terkait rasanya Gurih, asin dan juga Rasa yang lain Nah seperti ini Kita diamkan terlebih dahulu teman-teman Nah proses selanjutnya Saya mempersiapkan ini kulit pangsit seperti ini Akan saya potong terlebih dahulu teman-teman Kita lipat pertama-tama Seperti ini Tapi jangan terlalu ditekan ya Bagian pinggirnya Seperti ini Langsung kita gunting Sret Nah seperti ini Di posisi 3 per 4 Lalu dibalik lagi Seperti ini Bawahnya Kita potong lagi Sret Nah seperti ini Nah ini terlihat teman-teman Ada segi 4 Seperti ini Terpotong menjadi 4 Lalu saya ambil cetakan seperti ini ya Kayak tahu snack begini Ini kita taruh di bawahnya Oke Di bawahnya begini Sambil anda lipat Nah begini Nah seperti ini Oke Kalau sudah begini teman-teman Ini anda tekan ke bawah Supaya nanti bisa terisi adonan Nah oke Kalau sudah begini Kita masukkan si adonan yang sudah kita buat tadi Saya kasih 1 sendok makan teman-teman Karena mau saya jual 2 ribu ya Ini sedikit lagi Nah seperti ini Nah selanjutnya Selanjutnya kalau sudah terisi seperti ini Saya kasih sosis teman-teman Seperti ini di atasnya begini Nah Sosisnya ini saya belam Jadi 4 bagian Jadi nanti saat dikukus Dia akan mengembang lagi ya Sekarang kita isi lagi Sekarang kita isi lagi Nah seperti ini kita isi lagi Ini karena banyak Apa isi yang saya bikin banyak Jadi saya penuhin aja begini teman-teman Nah Saya kasih lagi Atasnya Begini Nah Seperti itu ya Contohnya Anda bisa bikin sendiri Nanti caranya untuk menaruh di Isian-isian si pangsitnya Selanjutnya Kita siapkan kukusan seperti ini Ini langsung aja saya kukus teman-teman Nah Kita kukus Begini Nanti akan saya kukus Kurang lebih selama 15 menit Supaya adonannya ini matang ya Seperti ini Setelah kita kukus selama 15 menit 15 menit hasilnya begini Jadi nanti kalau dia mulai kempes Begini teman-teman Anda Anda rekahkan begini Nah Anda buka begini Biar dia tetap Membapas Hasilnya merekah ya nantinya ya Seperti ini Sama halnya juga Dengan yang lainnya Kita buka begini Sret Pas saat goreng nanti Biar dia juga bisa mekar maksimal Jadi nanti hasilnya akan Seperti ini teman-teman Mekarnya Sedikit Sambil kita mainkan Sama tangan kita begini Kalau sudah dingin Ini siap untuk kita goreng Teman-teman Langkah selanjutnya adalah Akan kita goreng Si jahitan tadi ya Bentuknya seperti ini teman-teman Bawahnya ini masih Apa Terbutor Tutup Buntu begini ya Tercetak dari cetakan tadi Ini bawahnya akan kita gunting Teman-teman Supaya nanti Si bagian dalamnya bisa matang juga Dengan maksimal Gunting harus bersih Caranya begini Sret Satu Dua Tiga Empat Nah seperti ini Jadi segi empat seperti ini Ini akan kita langsung goreng Begini ya Nah begini cara menggorengnya Pakai api sedang Ini juga sudah saya potong Tadi Karena yang adonan yang utuh Itu ada di bawah Jadi benar-benar Yang bawah ini kita matangkan terlebih dahulu Atau kita bikin crispy terlebih dahulu Nanti yang Apa yang atas nanti menyesuaikan Nah pokoknya jangan sampai lengket teman-teman Nah kayak gini ya Oh kita goreng pelan-pelan saja Hati-hati tangan kita nanti Kerah minyak lagi hot ini Nah udah kita goreng pelan-pelan dulu Kalau dikira bagian bawahnya sudah mulai kering Ini baru bisa kita balik Pelan-pelan saja begini Nah Seperti ini teman-teman Nah usahakan pakai minyak yang tenggelam ya Seperti ini Peran-peran saja Ini isi saya gak kebanyakan kayaknya Ya seperti ini Tagor yang terlebih dahulu Biar benar-benar dia matang dengan sempurna Sudah kalau dia sudah malah golden Seperti ini bawahnya terutama ya Ini kita angkat Kalau ngangkat ini Yang bagian ini Ditaruh di bawah teman-teman Biar minyaknya nanti Bisa apa ya istilahnya Bisa Turun ke bawah begini Nah seperti ini Tadi api saya ini terlalu besar sedikit teman-teman Jadi pastikan api anda adalah api yang sedang cenderung kecil Jadi nanti biar matangnya itu sempurna Nah seperti ini Habis ini akan kita plating Dan akan kita rasakan bagaimana sih rasanya ini Sudah penasaran banget ya Nah gitu Teman-teman dia sudah jadi Jadinya seperti ini Setelah masih goreng banyak banget Nah dia ini akan crispy banget seperti ini Coba kita buka ya teman-teman Wih Masya Allah Enak banget Untuk proses pengemasannya Begini ya Saya pakai plastik OPT begini Ini langsung kita taruh satu begini Set Harus sudah dingin loh ya Dikasih ini sambalnya satu Lalu kita tutup seperti ini Nah Begini Ini untuk snack box Cocok banget Nuh kan Cantik banget untuk snack box Ataupun untuk kemilan Ini sangat cocok sekali Yuk silahkan ke yang suka Dan juga Video ini Bermanfaat ya Bisa di share di teman-teman yang lain Kalau toh anda suka bisa dilihat juga Terima kasih sebelumnya Dan kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Masa kenak bareng Dapurean Kijipin lagi Hmm Mantap